Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Youtube Pricebook dan playlist unboxing-unboxing kembali guys. Jadi di depan gue sudah ada sebuah pendatang baru yang digadang-gadang, ini katanya performanya gak ada obat. Ini adalah Poco F6 ataupun F6. Kira-kira semenarik apa guys handphone ini? Gak usah lama-lama, langsung kita unboxing dan juga kita hands on bro. Kalau kita lihat dari bagian boxnya memang tidak ada perubahan ya guys. Dari seri Poco-Poco yang sebelumnya gitu. Tapi spesialnya handphone ini memang punya performa yang cukup oke. Berkat chipset Snapdragon 8S Gen 3 gitu guys. Nah ini tampilan boxnya kurang lebih seperti ini ya, dominan warna hitam bro. Kemudian ada tulisan Poco F6 ataupun F6. Warnanya kuning, ciri khasnya Poco. Ada logonya juga di sebelah sini guys. Di bagian kanan kiri pun sama, ada Poco F6 ataupun F6. Ini juga sama. Nah di bagian belakang terdapat beberapa spesifikasi yang gue bilang tadi cukup powerful. Selain memakai Snapdragon 8S Gen 3, Dosky ini layarnya udah AMOLED. Reverse ratenya udah 120Hz. Dan juga udah pake yang namanya 90W turbo charging guys. Langsung kita bongkar. Ini variannya 12GB ya guys yang gue unboxing. 12x5x12 gitu bro ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilan box depannya. Kita akan buka dulu box kecilnya guys. Nah, ada SIM Injector ya. Kemudian di bagian dalamnya ini ada kitab-kitab, manual book dan warranty card. Including sama sticker. Di sebelah sini bro. Terus ada 4 lagi ini soft case ya. Warnanya adalah abu-abu gelap bro. Tuh, udah kesepil dikit ya modul kameranya seperti apa. Lanjut lagi. Di bagian dalamnya ini ada welcoming card bro. Greeting dari Poco Indonesia. Ya kan? Kemudian ada unit dari device-nya. Kita pinggirin dulu guys. Di dalamnya lagi ini ada kepala charger yang gue bilang tadi udah 90W turbo charge. Jadi nge-charge-nya ini cepet juga bro. Gitu. Tapi walaupun 90W, tapi secara berat ini gak terlalu heavy ya bro. Lumayan enteng menurut gue nih. Gak kayak yang 120W charger-nya Xiaomi gitu. Yang berat gitu bro chargernya ya. Kemudian terakhir kalian akan mendapatkan yang namanya USB Type-C Cable bro. Warnanya oren. Ciri khas turbo charge. Ataupun fast charging-nya si Poco ya. Kurang lebih seperti itu guys. Beberapa compartment ya. Beberapa part yang bisa kalian dapetkan untuk ketika kalian mentaki si Poco F6 ini. Dan sekarang kita bakal masuk guys ke sesi hands-on. Sip. Kita buka dulu guys plastiknya disini. Nah. Ini dia. Design dari Poco F6. Keren ya menurut gue ya. Ini adalah varian warna yang mereka sebut sebagai titanium color. Mirip-mirip brand Apple kegigit ya bro. Kalau dari varian warnanya. Tapi menurut gue ini sebuah refreshment color sih dari brandnya Poco. Jadi ini jarang gitu ada. Bahkan menurut gue baru pertama kali nih varian warna kayak gini bro. Oke. Sebelum kita ngebahas masalah layar dan juga ngebahas spesifikasi guys. Kita akan lihat dulu dari desain bagian belakang. Ini memang warna titaniumnya lebih ke matte ya guys. Jadi gak ninggalin bekas sidik jari gitu. Aman banget kalau misalkan lo memang gak suka pake case gitu. Tapi kalau misalkan lo pengen aman memang pakenya soft case yang dapet tuh dari paket pembeliannya. Gitu guys. Terus kalau kita lihat disini ada tulisannya Poco. Kemudian disini ada tulisannya 50MP with always. Yang mana memang kalau kita cek dari spesifikasi kamera ya guys. Ini main kameranya punya resolusi 50MP bro. Bukan dia fragmanya f1.59 ya guys. Wide juga nih. Kemudian ada kamera kedua 8MP. Ultra wide bro. Bukan dia fragmanya f2.2. Untuk perekaman video kamera belakang dosk ini bisa ngerekam sama 4K. Cuman untuk menu-menu kamera dan segala macem ini gue mohon maafkan ribatin. Gue gak akan bisa spill dulu guys. Karena nanti kita bakal bahas di segmen review lebih detailnya. Gitu bro. Oke dari bagian belakang kita akan bagian bawah, kanan, kiri dan juga atas guys. Yang mana kalau misalkan lo cek. Di bagian bawah ya ini ada speaker bro. Di sebelah kanannya. Kemudian ada port untuk USB Type-C cable. Nge-charge. Terus disini ada mic. Kecil banget. Dan juga ada slot untuk SIM tray. Jadi ini slot untuk SIM tray-nya dia hanya bisa menampung 2 SIM card sekaligus ya. Jadi kalau misalkan kalian rasa yang 512 ini kurang. Mau gak mau lo harus extend. Extend-nya itu gak bisa pakai microSD tapi extend-nya pakai cloud. Oke dari bagian bawah kita akan beralih lagi guys ke bagian sampingnya. Yang mana disini kosong ya. Gak ada apa-apa. Di bagian atas disini ada speaker. Memang untuk Poco F6 ini dia dual speaker. Dolby Atmos punya. Jadi secara kualitas audio ini bukan kaleng-kaleng juga guys. Di bagian tengahnya ada IR ya. IR blaster. Fungsinya untuk pengganti remote guys. AC, TV dan segala macem. Ada mic lagi di bagian atasnya guys. Kemudian di bagian sampingnya lagi ada tombol volume. Up and down. Dan juga ada tombol power. Di sebelah sini. Nah untuk fingerprintnya sendiri guys. Seperti yang gue bilang tadi. Karena ini layarnya AMOLED. Jadi dia fingerprintnya under display bro. Dari bagian situ kita akan beralih ya. Untuk ngebahas masalah layarnya. Yang menurut gue ini cukup istimewa juga guys. Si Poco F6 ini bro. Nah inilah dia tampilan depan. Dari si layar Poco F6. Ataupun F6. Kalau kita lihat ya. Ini mungkin gak terlalu jelas. Karena memang background wallpaper-nya ini warnanya hitam. Jadi akan gue ganti dulu guys. Untuk memperlihatkan bahwa bezel kanan, kiri, atas, dan juga bawahnya setipis itu bro. Ini ya gue ganti dulu warna cerah ya bro. Tuh ya. Kalian bisa lihat bezel bagian atas, bawah, kanan, dan juga kirinya. Ini cukup tipis guys. Makanya gue bilang ini layarnya cukup spesial juga. Nah seperti yang gue bilang tadi ya. Untuk panel layarnya sendiri. Dia pake panel AMOLED ya guys. Bentang layarnya 6,67 inci. Dengan refresh rate 120Hz. Jadi selain layarnya enak dipandang buat nonton. Buat scrolling sosial media dan juga main game ini cukup enak banget guys. Kecerahannya juga nyampe 2400 nits ya. Untuk peaknya. Dan untuk fitur layarnya udah punya Dolby Vision guys. Ada HDR10+. Kemudian ada Sign Light Display. Dan juga Reading Mode 3.0. Gitu. Jadi kalau misalkan lo pengen baca-baca artikel. Kemudian apa namanya. Baca-baca manga. Kayak gitu segala macem. Ini cukup nyaman. Karena ada Read Mode nya juga yang udah 3.0. Gitu guys. Terus secara bagian layar ya. Ini sudah dilapisin dengan Corning Gorilla Glass. Kemudian di bagian atas. Ini ada kamera selfie ya. Punch hole. Nyempil nih guys. Yang mana resolusinya 16MP guys. Ada wide nya juga. Bukaan diafragma nya F2.45. F2.45. Lumayan oke ya. Dari bagian layar dan segala macem. Kamera menurut gue cukup spesial. Dan sekarang kita akan coba masuk untuk ngecek performanya guys. Gue bakal buka bagian setting guys. Untuk ngeliat sedikit jerwannya. Tapi gue gak bisa spill settingan game dan segala macem ya bro. Karena ini nanti bakal kita koprek lagi nih. Buat ngegame bro. Di segmen review. Ini gue masuk bagian setting. Kemudian kita cek about phone ya. Nah bawaannya untuk OS nya ini sudah hyper OS bro. Jadi gak usah lo update-update lagi si Poco F6 ini. Kemudian untuk RAM nya sendiri ya. Seperti yang gue mention tadi. RAM nya adalah 12GB. Dengan internal storage yang cukup lapang. 512GB. Nah 12GB nya ini masih bisa lo extend. Pake virtual. Terus untuk chipset nya. Seperti yang sudah gue mention tadi. Pake Snapdragon 8S Gen 3. Ini nanti bakal kita cek juga. Antutu Base Mark nya kira-kira se-powerful apa nih. Angkanya. Gitu guys ya. Nah kalau misalnya lo pengen extend bisa extend 12GB plus 6GB juga ya. Di bagian sini guys. Untuk RAM nya sendiri. Selain itu guys. Dosky juga punya fitur liquid cool technology ya. 4.0. Buat lo semua yang suka main game nih. Kemudian udah ada sertifikasi IP53 juga. Tahan percikan air. Dan juga tahan debu guys. Dan ini ada gyro nya juga. Buat lo main PUBG gitu ya. Terus kita cek apa lagi nih bro. Baterai kali ya. Ini gue mau kasih liat. Baterai nya bro. Tadi kan udah turbo charge ya. 90W. Dan juga untuk baterai nya sendiri. Ini kapasitas nya cukup oke juga sih. Walaupun standar baterai di tahun 2023 dan juga 2024 gitu guys. Kapasitas baterai nya adalah 5000 mAh. So dengan baterai segitu. Kemudian fast charging nya yang turbo udah 90W. Gue rasa nih. Kalau misalkan lo pengen ngecas. Gak butuh waktu lama. Gitu guys. Nah dari bagian sini. Gue bakal paparkan ke kalian. Ini skor Antutu Base Mark nya cukup oke banget guys. Bahkan menurut gue ini nengdang juga sih. Ini dosk ini bisa menghasilkan skor yang cukup tinggi. Di angka 1,5 juta poin. Ini hampir-hampir setara dengan Realme GT yang kemarin kita unboxing. Gitu ya brother ya. Secara performa juga gak jauh beda. Mungkin ini diciptakan untuk mengkill yang lain. Gitu guys ya. Ini handphone ya. Oke guys. Dari bagian situ. Kurang lebih itu aja sih yang bisa gue informasikan ya guys ya. Gue gak bisa spill banyak nih. Settingan game juga belum bisa. Mungkin nanti buat lo semua yang pengen tau. Hasil kamera kah? Performanya kah? Main game apa? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya guys. Kira-kira kita nanti ujinya pengujiannya apa aja. Mau gue silahkan. Atau buat lo semua mungkin pengen di compare dengan handphone apa yang range harganya sama. Mau gue langsung aja tulis juga di kolom komentar. But gue belum tau nih untuk range harganya berapa. Prediksi gue. Ini prediksi sotoy jaya-jaya-jaya ya guys. Ini sekitar mungkin 5-6 juta. Bisa lebih bisa kurang. Gitu guys. Tapi harapan dari gue sih gak lebih dari itu. Supaya ini handphone tetep laku dan juga banyak yang beli gitu guys. Karena performanya menurut gue nih cukup oke kalau tergambar dari speknya. Gitu ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Bewa pamit guys. Assalamualaikum.